Nah anak-anak pembelajaran selanjutnya mari kita lanjutkan dengan tema satu tentang organ gerak hewan dan manusia Apa yang akan kita belajari? Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia secara keseluruhan Dan juga kondisi geografis tempat tinggalnya masing-masing serta membuat peta wilayah tempat tinggal itu tujuan pembelajarannya Oke mari kita mengenali kondisi geografis Indonesia secara umum Nah di buku modul silahkan kalian buka ini disini ada peta NKRI negara kesatuan Republik Indonesia Nanti kalian bisa mempelajari disini dan ada apa saja letak-letak geografis yang ada di Indonesia Nah pertama-tama mari kita mengenali apa sih yang dimaksud dengan kondisi geografis Sebelum kita mengidentifikasi ada apa saja kondisi geografis di Indonesia Kita kenalan dulu apa arti letak geografis Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi Sekali lagi letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi Misalkan pahami kalimat itu? Jadi gini misalkan Contoh ingat-ingat nih kita letak geografis di SD Negeri 7 Ciamis Sekolah kita berbatasan dengan apa saja letak geografisnya Kenyataannya Contoh di sebelah timur Ingat-ingat ada apa di depan sekolah kita? Ada lapang stadion ya Depan stadion Ciamis Sebelah barat coba di belakang sekolah ada? Tuh ada pesantren Kemudian di sebelah utara Utara ada? Boleh warung bu Abma misalnya ya Kalian sering jajan disana Nah sebelah selatan ada apa? Rumah penduduk boleh Nah itulah yang disebut dengan letak geografis Letak sesuai dengan kenyataannya yang dilihat di permukaan bumi Baik kita lanjutkan Nah dilihat dari letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua Ada benua apa? Asia dan Australia Bisa dilihat nanti ya di peta Jadi kita terletak di antara dua benua Benua Asia dan benua Australia Selain itu Indonesia pun diapit oleh dua samudera Nah ada samudera apa saja? Hindia dan samudera pasifik Nanti dilihat di peta Hindia di sebelah mana Pasifik ada di sebelah mana Bisa dipahami sampai sini? Oke lanjutkan Selain benua dan samudera Indonesia pun berbatasan dengan negara-negara tetangga Contohnya Di sebelah utara Kita ada negara Malaysia Nah upin-upin ya Upin-upin nih Malaysia Dan berbatasan langsung dengan pulau Kalimantan Lalu kita pindah ke sebelah timur Di sebelah timur kita berbatasan dengan negara Papua Nugini Nanti dilihat di peta Dan di sebelah selatan kita berbatasan langsung dengan negara Australia Jadi sebelah utara ada Malaysia Sebelah timur ada Papua Nugini Dan di sebelah selatan ada negara Australia Tahan? Oke Nah ini Indonesia pun terbentang dari Sabang sampai Merauke Ada yang tahu Sabang di pulau mana? Sumatera Dan Merauke di pulau mana? Papua ya Dirian Jaya Nah secara geografis negara kita memiliki banyak pulau Pulaunya banyak Laut juga ya Kemudian selat juga ada Dan gunung-gunung pun tampak di Indonesia Begitupun dengan sungai Jadi kita sangat kaya dengan berbagai keindahan alam dan kenampakan alam lainnya Itulah kondisi geografis Indonesia Siap tugas? Udah tugas ya Tugasnya ada tiga Pertama tolong gambar peta Indonesia Jangan galau dulu Ya sesuai kemampuan kalian saja Yang pasti pulau besar yang ada di peta harus nampak Sumatera harus ada Jawa harus ada Kemudian ini Kalimantan, Sulawesi dan ini Papua harus ada Kalau pulau-pulau kecilnya silahkan sesuaikan saja Pokoknya gambar, sketsa, peta Indonesia Yang kedua Tulis dua nama benua dan samudera yang mengapit Indonesia Kalau tadi kalian menyimak dengan baik Pasti mengenali benua apa dan samudera apa Dan yang ketiga Silahkan cari di Google boleh Tulis lima nama gunung dan sungai di Pulau Jawa Oke anak-anak itu saja tugas pembelajaran tema satu Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik di rumah Ya Bantu orang tuanya juga ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati